Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, yang mulia dan kita hormati bersama Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Yai Haji Ma'ruf Amin, Yang saya hormati Ketua Basnas, Profesor Dr. Yai Haji Surahmat, yang Alhamdulillah beserta jajaranya mampu merubah wajah Basnas. Minimal di pertemuan kali ini sudah pakai jas. Tapi sayang tadi ada sedikit pesimisme di Pak Nur Rahmat tadi. Ini pakai jas tapi pangkatnya masih mustahik. Mudah-mudahan di dalam jas semua peserta yang hadir ini ada uangnya. Yang saya hormati Bapak Kepala BPKH, Bapak Fatul Wilmansah, Kepala BPJS Kesehatan, Yang saya hormati para pimpinan Basnas Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia yang hadir, Yang saya hormati para Ketua Lembaga Amir Zakat se-Indonesia, hadir yang berbahagia, para pimpinan Ormas Islam yang berkenan hadir pada hari ini. Tentu yang pertama mari kita panjatkan, puji syukur, Alhamdulillah kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sore hari ini bisa berkumpul bersilatu rohim bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden untuk mengikuti Rakurnas Basnas kali ini. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hari ini kita berkumpul dalam sebuah halakoh yang spesial, Rapat Koordinasi Nasional Badan Amir Zakat Nasional. Ini momentum yang sangat tepat untuk merumuskan masa depan tata kelola zakat yang lebih transparan dan akuntabel. Ada banyak isu dan gagasan yang harus dan bisa dikembangkan di masa depan terkait dengan zakat ini, dan semoga lahir di Rakurnas kita pada tahun 2023 ini. Berapa hal penting sudah kami sempat diskusikan dan sampaikan kepada Yaino Rahmat beserta seluruh jajarannya terkait inovasi-inovasi yang harus dibuat oleh Basnas. Jadi jangan hanya mengumpulkan zakat dengan cara-cara yang konvensional saja, tetapi harus ada lompatan-lompatan. Yang paling penting dari semua proses pengumpulan zakat ini, kami juga tekankan ke Basnas ketika ada satu kesempatan kita melakukan diskusi, yaitu membangun trust, membangun kepercayaan masyarakat muslim kepada Basnas. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Nur Rahmat, hari ini ada saudara kita yang sedang bermasalah dengan hukum. Saya kira ini menjadi catatan penting selain tentu kita ikut mendoakan. Ini catatan bahwa membangun trust itu tidak mudah, Pak. Ketika ada satu masalah hukum, ini trust yang coba kita bangun, itu bisa runtuh seketika. Jadi mudah-mudahan apa yang dialami oleh saudara kita, ini tidak terbuktilah secara hukum gitu, Pak. Jadi doa kita begitu mudah-mudahan agar trust yang coba dibangun oleh Basnas ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Bapak-Ibu sekalian, hadirah berbahagia, Bapak Wakil Presiden yang terhormat, dalam hitungan tahun kita akan memasuki periode baru Rencana Pembangunan Jangan Panjang Nasional 2025-2045. 20 tahun ke depan kita akan memulainya dengan sebuah perencanaan yang tentu lebih matang, dan RPCPN menjadi pintu masuk untuk memulai langkah besar menuju Indonesia Emas 2045. Tentu tidak terkecuali dengan isu tata kelola dana sosial keagamaan, zakat, infak, dan setekah. Ini menjadi isu yang juga cukup sentral, karena secara nyata zakat telah mampu berkontribusi dalam membangun Indonesia. Deretan perubahan pembangunan dan fasilitas publik juga ada yang dibangun melalui dana zakat infak dan setekah ini. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, arah penguatan tata kelola zakat telah mendorong tumbuhnya kesadaran berzakat di tengah masyarakat. Tidak mengherankan jika Indonesia sekarang dijuluki sebagai negara yang memiliki kedirmawanan terbaik di dunia. Keberlanjutan penguatan tata kelola zakat tentu harus diteruskan pada RPCPN 2025-2045. Saya mencatat setidaknya ada tiga isu yang harus kita berikan perhatian khusus dalam menyiapkan tata kelola zakat 20 tahun yang akan datang. Yang pertama tentu peningkatan fasilitasi untuk menunaikan zakat infak dan setekah. Tujuannya tentu untuk menyiapkan akses publik untuk menunaikan zakat yang merata di seluruh Indonesia. Yang kedua, grand design, pemanfaatan dana zakat infak dan setekah untuk pembangunan nasional terutama di bidang agama. Manfaat zakat ini harus berkolaborasi dengan aspek lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dan yang ketiga, menyiapkan tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan profesional. Kedepan, seluruh lembaga zakat harus benar-benar menjalankan tata kelola zakat infak setekah ini dengan penuh tanggung jawab dan sama sekali tidak boleh ada penyimpangan. Kementerian Agama telah melangkah untuk menyiapkan RPJPN 2025-2045 melalui beberapa kajian dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan. Khusus di dalam bidang zakat, kita akan mendorong program pemberdayaan zakat terintegrasi dengan satu sistem agar terukur dan terkoordinir. Ibarat sebuah bis lembaga zakat dengan jumlah lebih dari 600 lembaga sekarang ini perlu arah dan kendali agar seluruh penumpangnya selamat dan sampai ke tujuan. Tentu meskipun masing-masing penumpang berbeda warna, namun seluruhnya berada dalam tujuan yang sama, yaitu membangun Indonesia melalui dan meratakan kesejahteraan. Bukan saatnya lagi Bapak-Ibu sekalian kita berjalan sendiri-sendiri, semuanya mari kita bersatu dalam satu barisan yang kokoh, berkolaborasi bersama, utamanya dengan Kementerian Agama, supaya anggaranya ditambah terus. Dan bertepatan dengan Rakornas Basnas, ini seluruh jacaran Basnas dari tingkat pusat hingga kabupaten kota, hadir semua dan kita harapkan semua mempersiapkan diri untuk bertransformasi menjadi lembaga zakat yang transparan, akuntabel, dan profesional. Kami di Kementerian Agama membuka diri untuk berdiskusi, untuk bersinergi tentu saja dan berkolaborasi dalam membangun tata kelola zakat. Bapak Wakil Presiden yang terhormat, Bapak-Ibu sekalian, hadirin yang saya muliakan. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Saya mengucapkan kepada Bapak-Ibu sekalian, selamat mengikuti Rakornas Basnas tahun 2023 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua untuk bisa terus mengabdi kepada bangsa, agama, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.